Oh no, ken? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sintik Asraf Theo Zaza, how are you? I'm fine Good morning, Giyadah Eca Ege, how are you? I'm fine Good morning, Bintang, good morning, Ari, good morning, Tia, Miss Honey, how are you? I'm fine I'm fine Mulillah, if you're fine Today, we would like to learn subject ESL And in the lesson, there are many lessons today Some of the lesson, the students should see the activity or video In the channel, because the time is not enough, I think For online like this, focus to book 6B and also 6A For 6A, the student will learn about conditional sentence Mr. Tia Sraisen Okay, yes, Tia Mr. Tia, can, apa namanya? I want to check breakfast, udah dateng apa belum ya, sir? Okay, please The student today focus to ESL, the book 6A and 6B Okay, Miss Sunny already delivered the material about conditional sentence, kalimat pengandaian Okay, okay, I will share the screen for the activity today Can you see the screen? Still loading, sir Still loading Still loading this one Material for conditional sentence Conditional sentence, page 29 Okay, conditional sentence How do you say in Indonesian? Conditional sentence in Indonesian is kalimat pengandaian In English, there are many conditional sentence Type 1, type 2, type 3 Jadi ada tiga jenis Ini satu, dua, tiga Kalimat pengandaian, ada yang possible, ada juga impossible Ini kita akan fokus to first conditionals Okay, you can see page 28 This one, after reading, never ride, the tiger, Lena, and her friends discuss what the man and the tiger in the story were thinking about And then you should read It says, if I stay up here, I will be safe Nah, itu kalimat pengandaian Kalau aku tinggal di sini, istilah di sini, aku akan aman Kata anak tersebut Itu salah satu kalimat pengandaian If the man gets tired, he will fall to the ground Nah, kalau orang tersebut kelelahan atau kecapean Kemungkinan dia akan jatuh ke bawah Dan akhirnya ada wild animal yang akan Ya, yang akan tahu sendiri apa yang terjadi Nah, itu namanya kalimat pengandaian Jadi, biasanya kalimat pengandaian Cirinya apa, mister? Conditional sentences and questions have two parts Jadi, kalimat pengandaian, pertanyaan itu ada dua bagian A condition that start with if Pengandaian yang dimulai dengan kata if Jika, andaikan, and, or plus result Dan hasilnya Jadi, ada hasilnya misalkan Jika dia menjadi seorang presiden Jika Theo menjadi seorang bos besar Nah, jikanya itu kalau possible Mungkin bisa diterima Karena ada pengandaian yang tidak bisa diterima Contohnya apa, misalkan mister If I were president Nah, I would, blah, blah, blah Jika aku menjadi presiden Aku akan menggunakan bukan I was, I was Tapi itu tidak mungkin Kenapa? Karena untuk jadi presiden banyak syaratnya Ya, departa dan lain-lain Contohnya gitu Inverse conditionals Kalimat pengandaian yang pertama Kalian bisa lihat ya Page 28 and 29 We use if Plus present simple Kita gunakan kata if Dan present simple For the condition Untuk keadaan atau situasi And will Penggunaan will Plus verb for the result Dan kata kerja sebagai hasilnya Kita lihat ya Contohnya If I stay up here I will be safe Jika Saya Stay up here Stay up disini berarti Bergadang ya Atau tinggal Maksudnya dia menetap di tempat itu I will be safe Dia akan aman katanya Conditionnya We use first conditional To say That there will be a result In the future If the condition is fulfilled Nah, kita bisa menggunakan Kalimat pengandaian yang pertama Untuk mengatakan Sebagai hasilnya Di masa depan Atau di kemudian hari Nah Jika menisarat Atau Masuk logika kita Menurut kamu Kalau kamu Stay up disana On the tree Terus kamu akan safe Itu possible Apa enggak Kalau impossible Ya berarti Jangan dilakukan Seperti itu Oke Itu yang Pertama tentang Conditional Sentence Next Work in groups Of five Within a circle And play this game Take turns To use For its conditionals To continue The story Nah, ini ada ya Setiap orang We have a test tomorrow Setiap orang itu punya Ujian besok Siswa yang pertama People first Or people one If we don't have a test tomorrow We will have a class party Wow Kalau besok tidak ada test Kita akan punya testa ya Kita akan punya Testa kelas Appeals two If we have a party We will invite our teachers Appeals three If we invite our teachers Blah-blah-blah-blah Nah, ini contoh Apa namanya Penggunaan Kalimat pengendayaan Menggunakan kata If Jika andaikan Dalam bahasa Indonesia Juga ada kan Kalimat pengendayaan Next If Unless And until Kita lihat ya Mr. Raja Tells the class Jadi tidak akan terjadi The second action Kalimat keduanya Our situation will happen Kita lihat kalimatnya We see the action Unless The main Climbs up the tree We will not be safe Nah If this doesn't happen Then This Will happen Ternyata Kalau Menggunakan Unless Kita mengatakan Sesuatu yang Doesn't happen Tidak terjadi The second action Our situation Will happen Tapi Situasinya Akan terjadi Baca lagi ya Kalimatnya Unless The main Climbs up the tree Nah Dia akan Manjat He will not be safe Ternyata Dia tidak akan Terjadi Disini Then This will happen Yang ketiga Kita lihat We use until To say When an action Stop Kita gunakan Until Kata until Untuk mengatakan Ketika Sesuatu Atau aksi Itu berhenti Kita lihat kalimatnya The tiger Ran round And round The village Singa itu Berlari Mengelilingi Atau memutari Kampung Atau desa Until It got Tired And hungry Sampai Singa tersebut Kelelahan Dan Apa namanya Tired Kelelahan Dan Kelaperan Discontinue But It stop Tapi Ini untuk Tahap yang pertama Complete Complete the sentences Tugas kalian hanya melengkapi kalimat With If Unless Or until Menggunakan kata If Unless Atau until Jadi Jadi ulangi The first The first Lesson Ada kata If Yang keduanya Unless Yang ketiganya Until Jadi Student boleh tulis disini If The tiger is hungry Atau unless The tiger is hungry Atau until The tiger is hungry Kira-kira yang mana ya Number one Until six Nanti The student continue To the workbook Lanjutkan ke workbook Practice six Page twenty-three Ya Karena kemarin Ada yang nanya Siangnya Bahkan suaranya Mester tugasnya apa Berarti anak tersebut Nggak ikut Zoom Ya Atau Nggak ikut Pembelajaran online Sangat ketahuan Atau ikut Tetapi tidak konsentrasi Atau tidak mengerti Atau bingung Ya Ini page twenty-nine Latihannya Sedikit Ditambah Page twenty-three In Workbook Or activity book Oke student Can you listen My voice Ya Yes mister We will continue Six B Sekarang kita lanjutkan Six B Mister mau Stop Share screen Ya Mister mau lanjutkan Ke Six B Kalian siapkan Buku Six B Emang tadi bukanya Bukan Six B Mister Oh yey Tadi six Fokus ya guys Oke Kita lihat Six B Halaman Forty-four To Forty-six Kalau Tidak kelihatan Berarti Matanya belum dibuka Atau matanya sudah dibuka Tapi Kejaga Sama yang lain Oke Student Page Forty-four Until Forty-six Oke I will Be To share screen Bismillah S1 Oke Yang kedua adalah Forty-four Until Forty-six Yang kedua adalah tentang Reported speech Kata Kalimat yang Tidak langsung Misalkan Ege Ege Mau makan Itu kata Ege Terus Cantik bilang Kata Ege Ege Mau makan Itu contoh Atau misalkan gini Dia Dia Want to eat Terus Akbar bilang Dia Say that He wants To eat Contohnya begitu Itu namanya direct speech Jadi kalimat tidak langsung Apa sih mister Kalimat tidak langsung Kita lihat ya Forty-four Until Or to Forty-six Can you see the screen Mister Six A Or six B Six B Oke Sekali lagi Six B Tadi Six A Or six B Oke Direct Indirect speech Jadi Kalimat itu Ada yang langsung Ada yang tidak langsung Oke After the pupils Look at the map Of Australia The teacher Mrs. Vesso Tells the class About holiday in Europe Look and read Lihat ini Teachernya yang dari Australia Sedang menerangkan Map Of Australia Peta benua Australia Peta negara Australia Jadi dia Ingat Australia itu benua Dan juga negara I went to drop on holiday With my husband Kata ibu gurunya I went to Europe On holiday With my husband Perhatikan Went Went itu past ten Lampau Dari kata Go Go When Got Anak tersebut Ngelihat ceritanya Anak ini Namanya Siapa ya Misalkan Asraf Asraf Nanya ke Cantik ceritanya Tapi kan pakai kerudung Ayah itu Cantik yang mana Asraf yang mana Tapi kan ada Asraf Australia Oke What is Mrs. Vesso saying Dia bilang apa sih Kata nanti Tuh kan Duduk di depan Tapi gak kedengeran Kirinya Dua telinganya Tidak digunakan Oke Pay attention Andi He says She went to Europe On holiday With her husband Makanya perhatikan Katanya Andi Iya 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 Namanya Andi Dia paling depan Loh Dia paling depan Barah banget sih Ya makanya parah kan Iya Mungkin Dia lagi Lagi ngelag Itu telinganya She says She went to Europe On holiday With her husband Ada kata-kata She says Kata ibu guru Ibu guru bilang Padahal disini kan I went Tapi karena Yang ngomongnya Si apa Perempuan ini Jadi bukan I went Tapi she went Berubah I jadi she Tapi kalau wentnya Masih perhatikan Dengan baik ya I went Karena yang ngomongnya Perempuan ini Jadi gak bilang I went Tapi she went Jadi She says She went to Europe On holiday With her husband Nih ada keterangannya When we use Direct speech In writing We put Invert Comas Around Around The Biasanya ada kata Koma Ada kata Tanda Sebagai apa Sebagai bukti Bahwa Itu kalimat Tidak langsung Jadi Diulangi lagi Ege Mau ke Hongkong Nah Apa namanya Tias Tanya ke Ege tadi ngomong apa sih Kata Ege Dia Mau ke Hongkong Padahal ngomongnya Bukan dia Tapi aku Aku berubah jadi dia Bukan dia teman kita ya Jadi Ege itu Dirubah jadi kata dia Atau Ege Dirubah jadi kata He Atau Cantik dirubah jadi kata She We usually use Say Use saying Verb like Say or Tell That to Introduce In direct Speech Kita menggunakan Dengan mengatakan Atau menggunakan Verb Kata kerja Like Say or Tell or That Jadi biasanya ada tanda Kata Say or Tell Kita lihat ya Tata bahasanya Grammarnya We use direct Speech to show What people say Kita menggunakan Direct Speech Mrs. Vesos says I went to Europe On holiday With my husband Now we can also Use in direct Speech To report What people have said Jadi kalau Langsung Ada tanda ini nih Semacam apostro Tanda Koma 2 Di atas Kelihatan tidak Hello Can you see Yes Nah If the student Use dark speech Using Invert Commas Like Mrs. Vesos says I went to Europe On holiday With my husband Put Invert Comma here Before And after Oh Koma 2 Yang di atas Itu Namanya Koma di atas Itu Invert Commas Jadi Sebagai itu Kutipan koma di atas Bukti Direct Speech Ngomong langsung Tapi ada koma Di sini Koma di bawah Sama koma di atas Itu hati-hati Dalam penggunaan Bahasa Inggris Salah sedikit Bisa jadi mengurangi Poin We can also Use in direct Speech To report What people Have said Kita menggunakan Indirect Speech Talimat Atau kata Tidak langsung Dari seseorang Ada ciri-cirinya Mrs. Vesor Says Dead Ada kata Says Dead Terus tidak ada koma Tidak ada koma di bawah Tidak ada koma di atas Lihat gak perbedaannya Oke Perbedaannya ternyata Ada empat Kalau perhatikan kalian Yang pertama Di atas Ada koma di bawah Kalau yang di sini Ada koma Tidak di bawahnya Tidak ada Yang kedua Di atas Ada Invert Commas Di bawah Tidak ada Invert Commas Tidak ada Semacam kutipan Nah yang ke Berikutnya Ciri yang Ciri yang Ketiga Ada kata Dead Di sini Ada kata Dead Tidak 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 Ciri yang keempat Adalah I Berubah menjadi She Kalau perempuan She Kalau laki-laki She Kalau father She Kalau mother She Tulang lagi Ada berapa perubahan Hello For For Yang pertama Di atas ada koma Di bawah Tidak ada koma Yang di atas Yang kalimat langsung Ada Kutipan Di bawah Tidak ada kutipan Perbedaan yang ketiga Ada differences Di atas ada Tidak ada Dead Di bawah ada kata Dead Pakai kurung Yang keempat I Berubah jadi kata She Aku mau ke Amerika Kata Akbar Terus Apa namanya Tias Nanya ke Faras Akbar ngomong apa sih Kata Akbar Dia Iya Mau ke Mau ke Amerika Bukan kata aku Kan yang ngomong Akbar Begitu Namanya tidak langsung Ada dalam bahasa Indonesia juga Oke Kita lihat ya kalimatnya Kalimat yang In direct speech When the verb Is in the presence We don't change the verb In the ported sentence Ternyata When saying Verb Is in the presence We don't change The verb In the reported speech Gak ada dirubah Ternyata Kata kerjanya We sometimes Change the pronoun To report What another Person says Kita akan Merubah Kata ganti Pernama itu Kata ganti ya Salah satu dari Kelas kata Bahasa Inggris itu Kamu harus Tahu dan hafal Kayak apa Verb Adjective Adverb Jadi banyak yang Ngomong bahasa Inggris Pinter Ketika ditanya Kursi itu kata apa Sejujurnya Kebanyakan Bercanda Kebanyakan Mungkin Medsos Ini jadi Gak nyambung Kursi itu adalah Noun Kata Benda Report What another Person says Contohnya apa Mrs. Faison says I went to Europe On holiday With my husband Katanya Sekarang yang di bawah Perbedaannya Mrs. Faison says That She went to Europe On holiday With her husband My berubah Jadi kata Her Gak ada Death Jadi ada kata Death Yang tidak ada Koma Jadi ada Koma Tidak ada Invert Komas Di atas Jadi di bawahnya Dihilangkan Itu contoh Nah Ciden Ini Yang lainnya Yang page 45 I wasn't at School Yesterday What did Mrs. Faison Tell the class Ini Sudah beda lagi Waktunya Aku tidak Masuk sekolah Kemarin Mrs. Faison Ngajarin apa sih Di kelas kemarin Nah kata dia Itu Perubahan Waktunya She said She had Been To Europe On holiday With her husband Ternyata Kalau kalian Ngomongnya Hari ini Nanya Tugas Miss Hani Kemarin Kalau dalam Bahasa Inggris Perubahannya Banyak Contohnya apa She said She had Been Jadi wasn't Disini berubah Jadi Had been Ya Jadi Past Perfect Ingat ya Dalam bahasa Inggris Rata-rata 12-16 Perubahan Waktu Ini kalian Baru belajar 2-3 Waktu saja Makanya Ada sering Dibaca Grammarnya Nih lihat In indirect Speech When the same Verb In the past We change The verb In the reported Sentence In this Ways Oke Sebelum Mister lanjutkan Kamu boleh Bertanya ke Mister Kalau tidak Mengerti If you don't Understand Ya Karena ini Lebih baik Di virtual Jadi yang Nggak ngerti Bisa dapat Penjelasan dari Mister Yang belum bertanya Tidak menanyakan Hal yang sama Tapi kalau Mungkin Malu Boleh video call Tapi lebih baik Barangan seperti ini Jadi semuanya Dapat ilmunya Oke Jadi don't be shy Jangan Jangan ragu Jangan malu Jangan sangsi She said that She had been to Europe On holiday With her husband Lihat perubahannya Ada kata She dead Terus Had been Awalnya Wasn't Was not Was not Disitu Terus ini perubahannya Langsung Tidak langsung Kamu bisa Baca disini Oke Sekarang Mister Mau baca Yang direct Speechnya Tia Tia Can you listen What sir Mister mau baca Tia Read the next Sentence Baca kalimat yang sebelah kanan I have some great photos Of Paris She said that She had some great photos Of Paris Disini ada kata Hell Hellnya berubah Jadi Head Terusnya I nya berubah Jadi kata She Ini ada perubahan Sebelumnya Ada kata Dead Disini ada kata Dead Karena Ia bilang Katanya Oke Next Lanjutkan Yang The right side Mister mau baca ini I'm staying At a friend house L Please continue L Which one sir Oke Repeat Oh I am staying At a friend's house Mister Has Tren Mister Tren Oke Baca yang kanan Baca yang indirect That she was staying At a friend's house Oke Kita lihat ya Kalau yang pertama Theo Tau gak itu Apa namanya Jenis kalimat apa Theo Do you know Jenis kalimat apa Yang direct speech nya I'm staying At a present house Jenis kalimat apa Present ten Present continuous Present perfect Present perfect Continuous Past ten Past continuous Present perfect Continuous Atau apa Coba tebak Kayaknya present Continuous Kayaknya Cerinya present Continuous Apa Theo Mau tahu Mungkin berlanjut Apa Mungkin berlanjut Ini Oke Theo Do you want to know Iya sir Ya Perhatikan Karena Theo Mau belajar Dan teman-teman juga Harus bisa I'm staying I itu subject M itu To be Ya Kata kerjanya Kata kerja bantunya Kalau udah kata I am Biasanya disininya Ada verb Verb ing Kata kerja pake ing Jadi I'm staying I'm eating I'm climbing Nah ini namanya Present continuous Kata Apa namanya Sekarang Sedang berlangsung Tapi Kalau tidak langsungnya Berubah Jadi Past continuous I am staying Jadi He That Was Staying Ingat M Jadi Was Ya Perubahannya Perhatikan Menurut kamu ini Berubah tidak katanya Berubah kan Berubah Iya berubah Past continuous Ini namanya Past Eh sorry Ini present continuous Ini past continuous Kirinya Kalau past continuous Ada kata Was eating Were eating Jadi Kalau Ege Makan Pizza Kemarin Saat berlangsung Dengan orang tuanya Ege Was eating Kalau Ege Sama saudaranya Ege And ada Were eating Nah jadi Pake was Atau were Kalau ini Ege and the boys Oke Yang berikutnya Sekarang Ege Baca yang ini I have visit I have visit I have visit Europe Many times Oke Ege tau gak ini Kata Kata apa Kalimat apa Direct speech Direct speech Nah ini Semuanya Direct speech Ini kalimat langsung Tapi jenis kalimatnya Tau apa tidak Tidak Ingat ya Kalau tidak tau Seperti Tau Atau Ege Atau yang lainnya Boleh bertanya Dan wajib menulis Selain karena tidak mengerti Tidak tau Takut lupa Ini namanya Present perfect I have visit Cirinya Biasanya ada Perasaan senang Perasaan sedih Contohnya Ege udah mandi belum Jawabannya apa Yes Jawaban yes Itu jawaban salah Ege udah mandi belum Saya sudah mandi Aku sudah mandi Kirinya sudah mandi apa Segar Oke Apa namanya Semangat lagi Tidak ngantuk Itu kirinya Kapan mandinya Ya terserah Ege Mau dua tahun yang lalu Yang jelas kan ditanyanya Sudah mandi belum Bukan hari ini Bukan menit ini Bukan detik ini Nah yang namanya Present perfect Kirinya apa Ada kata-kata I have Ini ada kata-kata I have Visit Berarti ini verb 3 Kamu boleh catat Ini present perfect Nanti kelas 6 Ujiannya seperti ini Tapi tidak akan dilihat Seperti modalnya Kayak gimana Terus lanjutkan Ege She said She said That She had Visit A row many times Nah ini namanya Past perfect Kalau ini present perfect Ini past perfect Kamu boleh tulis Kalau lupa Atau gak ngerti Itu perubahannya Di indirect Indirect speech Ini udah Mister Kenapa harus pakai Det mister Mencirikan Menandakan Kalimat Tidak langsung Nah Harus pakai Det pertanyaan Bagusan Disininya Begitu Aku mau makan Bintang ngomong gitu Barusan Aku mau makan Terus Ege Ngedenger Eh Kata akbar Bintang mau ngapa sih Kata bintang Katanya Dia mau makan Nah begitu Kira-kira bahasa indesanya Ngerti bintang Maksudnya Kalau Akbar nanya Ke Ege Terus Ege jawab Katanya Aku mau makan Yang mau makan Kan bintang Kenapa aku Jadi ada dua bintang Jadi Biar gak bingung Ada kata-kata Dirubah Bintang jadi He Terusnya ada kata-kata Bintang Bintang dirubah Jadi kata He Terusnya Cantik dirubah Kata She Terus ada Dead Itu tidak langsung Kalau gak ngerti Sekarang tanya ke mister Yang an Yes Itu kirinya Bingung Next I saw Di Evel Sorry Ini Wah Belum mister Mau tanya Mau minta tolong Akbar Baca yang pertama Sama yang kedua I saw Evel Tower Yang mana mister? Yang kalimat Keempat I saw Oh I saw the Eiffel Tower In Paris Then she said She said That She had seen The Eiffel Tower In Paris Itu Di Eiffel Tower Itu Ini kalimat Apa Sister Yes Aku baru tau Eiffel Tower Ternyata dibacanya Eiffel Tower Emang Oke Fokus Fokus Ke kalimatnya Oke Eiffel Tower Akbar What kind of The sentence Ini jenis kalimat apa For the loved one Direct sentence What Direct sentence Itu semuanya Ini direct sentence Ini semuanya Yang disini Direct sentence Direct sentence Indirect sentence Oke What kind of sentence Tensisnya apa Waktunya apa Present perfect Present tense Past continuous Future tense Future perfect tense Just answer No If you don't know too You can answer And then I will help you Hello Past continuous Your answer is incorrect Oh oke Kalau past continuous Ini ada kata Was staying Nah makanya Tercatat ya Kalau ada kata-kata Was staying Was eating Were eating Were cooking Ada kata-kata Was cooking Berarti itu Past continuous Kalau yang akbar I saw The Eiffel Tower In Paris Itu berarti Masuknya apa Tel Do you know Ada yang tau Tias Marvin Mehrun Until Tias 20 anak Ada yang bisa Bantu mister jawab Itu jenis Tensis apa Waktu ini I saw The Eiffel Tower In Paris Ayo Bisa tebak Past continuous Ya Berarti sudah dijawab Past continuous Salah kok diulangi lagi Berarti tidak memperhatikan Past continuous Itu Kirinya sudah tahu Tadi ada Was staying Ada kata Was staying Do you know Oke Ya You want to know You want to know Hello Yes Past sensor Ya Jawabannya adalah Past ten Itu apa Perubahan dari kata Si Si so sin Go when gun Nah ini kata Makanya dihitamkan Sama dia So Aku melihat Tapi lampau Kalau disininya Past ten Disini jadi apa Perubahnya Jadi past perfect ten She said She said that She seen The Eiffel Tower In Paris Ya Oke Next Yang terakhir Student read together Baca semuanya I was I was waiting I was waiting At the airport For 30 minutes For 30 minutes She said She said that she had been Waiting She said that she had been waiting At the airport For 30 minutes Oke Please help me What kind of Yang I was waiting Itu jenis Tenses apa Pas continuous Pas continuous Kayanya ada sih Ya Gak pakai kainnya Udah jelas Kamu jawabannya benar Iya sir Tadi kan sir baru bilang Pas continuous Makanya harus dicatat Atau diingat Kalau ini mencatat Tidak mau Zoom gak mau Baca gak mau Ya kemungkinan No Pokornya Oke Ini pas continuous Yang sebelah kanan Apa Had been waiting Ayo Please guess Present continuous Salah Incorrect Present perfect Present perfect Hampir benar Present tense Salah Salah ya Present perfect Misir kasih disini ya Ini jadi kayak tebak-tebakan Gak apa-apa Disini ini ada namanya Ada Present Can you see this slide Yes Ini namanya Present tense Ini namanya Present Continuous Oke Ini juga Present Perfect tense Present Ini sedikit apa Banyak ya Ini baru Present ya Present perfect tense Ada juga ini Belum beres Suden Belum beres ya sir Wow Banyak tuh Banyak du Banyak du Banyak du Kalau kamu Udah gak ikut zoom Baca malas Dikasih tau enggak Kamu Dapat apa Dapat gaya aja Oke Dapat wow gitu ya Present Perfect Continuous tense Continuous Wow Past perfect Continuous Mister boleh catat Boleh Dicatat Disini juga boleh mesti tidak melarang bahkan mewajibkan kalau dia mengejar bentar Sarah, aku screenshot dulu salah kok galeri anda gak bisa lihat gambar si Bobo anda gak bisa lihat gambar si Bobo nah disuan ini baru 8 jenis kalimat rata-rata orang harus bisa 12-16 tapi jangan dulu muntah ya banyak ini satu contoh waktu aja bisa 10 kalimat kalau ada 12 berarti 120 kalimat yang harus bisa nah kelas 4 makanya kalau kata mister ikutin-ikutin saja ya ini example sekarang mister batu kalian please write boleh dicatat disini ya kalau ada salah ketik tadi mohon maaf ya karena terburu-buru oke yang pertama ini namanya ini lihat ini have some great photos kalau tidak ada perubahan disini ini direct speech ini ada berapa kalimat 1,2,3,4,5 ada 5 kalimat kan oke kamu tulis disini aja disini 1A ini 1B 2A,2B 3A,3B 4A,4B 5A,5B biar gak bingung ini contohnya apa ini masuk kategori bisa disebut dengan present tense present tense bisa yang ini yang ini past tense bisa cirinya ada kata-kata help ya ini oke kita lanjut yang kedua A 2A itu present continuous oke finish yang 2B 2B past continuous ya gak bingung mister langsung kasih kuncinya saja karena ini contohnya yang 1B itu apa satu lagi 1A itu present tense 1B past tense oke finish 2A 2A 2B 2A pelan-pelan ya 2A present continuous tense boleh pakai tense biar disingkat present continuous aja biar gak banyak waktu yang kedua B past continuous tense atau past continuous nah ini akan dicek writingnya ya ini dalam hal berkaitan dengan tensis nanti kamu menulis surat mungkin kalau punya perusahaan di luar negeri itu harus benar tulisan bahasa inggrisnya ya yang ketiga A 3A present perfect tense 3A present perfect tense oke sir halo yes halo can I go to the restroom oke please yang 3B you're welcome yang 3B past perfect tense finish past perfect ya ya past perfect tense yang 4A itu past tense simple orang bilangnya simple past tense atau simple past ya cirinya apa menggunakan kata kerja kedua pertama kan si yang kedua so kalau yang pertama mister yang 3A oke yang 3A itu present perfect tense yang 3B past perfect tense ini tidak hanya dibaca tapi diafahatkan dan dipraktikan kalau gak bisa jangkauan besok setelah zoom lupa lagi karena mister juga belajar setiap hari yang kayak gini untuk apa sih mister banyak manfaatnya ya kalau orang asal 4A apa sih 4A itu past tense simple past tense oke finish simple past ya simple past atau lengkapnya itu 4A 4A 4B are you ready 4B 4B 4A 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 itu simple past tense cirinya menggunakan kata kerja kedua atau 4B oke 4B past perfect tense oke 4B past perfect tense ini udah lampau lampau lagi itu gimana ya mister jelasinnya itu contohnya aja gitu jadi ibaratnya gini contohnya past perfect tense Theo sama apa namanya EG ngobrol tuh kemarin oke terus Theo cerita ke misalkan ke EG waktu itu aku pernah kemana EG tau di Paris nah ini udah kemarin ngomong lagi ini kainah hayal tapi emang bener ada gitu nah itu bahasa ini seperti itu kira-kira kalau bahasa ini cibir oke oke number 5A itu past continuous tense oke number 5A past continuous tense berubah karena tidak langsung indirect itu kalimat tidak langsung kalau direct kalimat langsung berubah menjadi apa menjadi past perfect continuous tense udah lama dulu aduh itu udah makin lama-lama-lama lagi tapi sedang terjadi waktu itu kira-kira begitu ya yang 5B tadi yang 5B tadi apa 5B past perfect continuous tense ya past perfect continuous tense mister ada berapa sih waktu waktu itu umumnya ada 12 karena tadi ada present tense ada present continuous present perfect present perfect continuous itu 4 1 terus juga ada keluarga past tense 4 keluarga future future-nya itu ada 4 jadi 4 x 3 12 ada lagi 4 tapi jarang dipakai bisnis pokoknya kalau orang udah menguasai tenses enak ngomongnya nulis nulis kalimat tulisnya nanti ujian Cambridge ada writing ya kalau check point nanti nggak tahu kalau stage 6 pas P.A.T apanya kamu siap-siap aja jurnal itu dibiasain nulis bahasa Inggris yang benar atau bahasa Indonesia yang benar kapan mister setiap hari aja 1 kalimat 2 kalimat jangan pasti suruh baru nggak akan bisa kalau kayak itu yang Anda bisa stress nanti Anda diburu-buru nah catatan we don't change the verb in the reporter sentence when we report the fact that is always true kita bisa nggak bisa ngerubah ya kata kerjanya kalau itu merupakan sebuah fakta yang itu memang terjadi contohnya apa the Eiffel Tower is in Paris ternyata ini nggak dirubah writing sama kalian ya jadi the Eiffel Tower itu nggak dirubah kalau yang kalau itu adalah sebuah fakta atau fake masa Eiffel Tower adanya di Indonesia oke any questions so far or not apa sudah ditulis semua sudah dicatat nah tuh ini kamu bisa kerjakannya ini eh bukan kerjakan boleh baca ini ya untuk yang atasnya grammar-nya ini kalimat langsung waktunya now kalau tidak langsung bukan pakai now lagi then kalau today hari ini ternyata kalau indirect speech hari ini bukan today tapi that day karena tidak langsung tomorrow besok tapi kalau kalimat tidak langsung besok itu bukan tomorrow tapi the next atau the following day itu perbedaannya ini harus dibaca dan diafalkan dan dipraktikan tugas kalian apa sih nah untuk tugas yang kedua adalah write the sentences in indirect speech in your exercise book ini tulis di buku kalian ininya tulis dulu atasnya satu yang ininya ditulis jawaban kalian nanti ditulis jadi lima kalimat ini disalin tapi setiap nomor ada jeda ada space ada spasi antar nomor kenapa harus ada spasi atau ada jeda dua tiga baris agar kamu bisa menulis untuk indirect speech-nya kan ini kalimat langsung semua kamu berubah tidak langsung dimana ditulisnya di buku tulis di buku tulis nanti kamu kirimkan ke mister ke foto ini tugas yang kedua tugas kedua yang B-nya kerjakan page 32 and 33 boleh dikerjakan halaman 32 dan 33 ini dari 10 materi yang mister ingin sampaikan minggu ini mister baru bisa menyampaikan 2 dari 10 mungkin yang lainnya itu saja apa namanya di lihat di channel mister untuk videonya sama latihannya biar kamu tidak kelamaan di zoom oke ada pertanyaan so far atau tidak yes i want no sir no oke please Zaza what is the question boleh kalau ngerti bertanya for nomor 11 why you can touch in in direct speech in your exercise book itu tulisnya di mana ini write the sentences in indirect speech in your exercise book jadi tulis kalimat-kalimat tersebut dengan menggunakan kalimat tidak langsung di buku latihan buku latihan itu berarti buku tulis buku tulis Zaza mungkin kalau gak ada boleh pakai buku campuran tapi apa namanya satu halaman itu fokus ke bahasa inggris misalkan tapi ada jeda setiap nomor kenapa sih 2-3 baris untuk menulis jawabannya jadi yang kalimat langsungnya mister baca kalimat tidak langsung kamu salah lebih baik mister perbaiki daripada kamu nanti sudah jadi bapak-bapak ibu-ibu mister perbaiki kan udah terlalu lama terjadi kalimatnya di exercise book ditulis juga maksudnya kalimat yang direct dulu kalimat semua kalimat yang direct yang ada di buku ini teo and friend salin tulis kembali nah namun setiap nomor itu berikan beda untuk menulis indirectnya kalau tidak langsung jadi semuanya ditulis langsung dan tidak langsung lalu world booknya jangan lupa page 32 and 33 mister tidak menyara apa tidak memaksa harus hari ini tapi kalau hari ini beres semua jadi tenang gak menumpuk seperti kayak math boleh dikumpulkan hari ini juga hari kedua atau besok hari ketiga ya maksimal satu minggu tapi kalau ditumpuk kamu bisa berpuluh-puluh lembar karena kamu materinya sudah grade 6 sudah kelas 6 ya kalau di zoom untuk materi ini dengan 10 materi mister sampaikan bisa lebih dari 5 jam ini baru 2 materi ya dari 10 materi di minggu ini yang mister rencananya ingin bagi karena banyak materinya oke any question or not please kalau ada mau bertanya oh no oke thank you so much for attending in the class ada berapa siswa yang hadir coba kita lihat all students tuh disini aja ada kalau dengan missan ini berarti ada 13 bayangkan ada 13 siswa berarti yang 7 lagi sudah expert dan luar biasa karena mister doesn't get information ya tapi mister akan itu juga ini akan di upload juga biar kalian bisa baca atau membantu yang lupa atau sangat sibuk yang 7 orang tadi atau mungkin izin karena sakit seperti tadi ada teman kalian mau pergi ke dokter oke thank you so much missani i wanna permit miss let's have them all together alhamdulillah hirobbil alamin assalamualaikum alhamdulillah wa'alaikumsalam 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 selamat menikmati